Salam, salam kenal, perkenalkan saya Irwin Leonidasora Mahasiswa PPG Angkatan 3 tahun 2023 di LPTK Universitas Musa Tindana Tufang Pada kesempatan ini saya akan menampilkan sebuah video pembelajaran Di kelas 3 dalam tema 1, subtema 1, pembelajaran 2 tentang ciri-ciri makhluk-kiruk Selamat menyaksikan, terima kasih Selamat siang anak-anak Selamat siang Pak Guru Apa kabar semua? Selamat tinggal Masih semang atau? Semang Masih jam 11, tapi semua tidak semang Sudah Belah-belah saja Sudah Ini Pak, cek kehadiran oleh? Sudah Selamat tinggal Selamat tinggal Selamat tinggal Selamat tinggal Normal Normal Selamat tinggal Masih karena Masih semang justup Telah Nah Sekali lalu kita sebuah belajar tentang Makhum Hilou, tak? Ya Masih yang basah untuk pelajaran Makhum Hilou Masih Semuanya Semuanya Nah Nah, ini kita akan mengenai ciri-ciri makhluk hidup Itu adalah tema 1, tema 1, pembelajaran 2 Dua, tentang ciri-ciri makhluk hidup Tapi sebelumnya kita mulai pelajaran Minta satu anak untuk doa ciri-ciri makhluk hidup Sampai menolak dulu Saya mau masih kita berdoa ya Terima kasih Terima kasih Saya panggilan kita mau banyakan apa, Nari? Ciri-ciri makhluk hidup Ada yang kita tahu pun di ciri-ciri makhluk hidup Ciri-ciri makhluk hidup itu apa? Bermakas 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 Seperti belajar, memasak, atau bisa juga menjadi seorang pelotan. Yang kedua, jenis dari makhluk hidup adalah hewan. Hewan juga termasuk makhluk hidup, namun hewan tidak memiliki akan seperti manusia sebagai makhluk yang sempurna. Contohnya, ada burung, kucing, biwaya, ikat, ayam dan bewe, dan juga sopi. Yang ketiga, tumbuhan. Tumbuhan, makhluk hidup yang bisa membuat makhluk sendiri. Karena tumbuhannya air dan zat haram di dalam tanah, kemudian air tersebut diseluruhkan ke daun. Daun melakukan fotosintesis sehingga menghasilkan kegiatan atau oksigen yang kita hidup sehari-hari. Contoh dari tumbuhan, ada oho, ada rumput, dan juga ada bunga. Lalu, bagaimana ciri-ciri dari makhluk hidup? Yang pertama, makhluk hidup membutuhkan makanan dan hidup. Kita semua, manusia membutuhkan makanan dan juga minuman. Selain itu, hewan juga membutuhkan makanan dan minuman. Namun, ada perbedaan cara untuk mengambil laptop makanan dari manusia ataupun hewan. Jika kamu siap, kita memperoleh makanan dengan cara memasak. Para hewan mendapatkan makanan dan minuman yang berada di butungan sekitarnya. Lalu, tumbuhan. Tumbuhan juga membutuhkan makanan dan minuman. Tumbuhan dapat menggunakan makannya sendiri dengan cara fesis-fesis. Karena tumbuhan dapat menyeret pari dan terkara dari dalam alam. Yang kedua, makhluk hidup terkembang dia. Baik manusia, hewan, dan bumuhat, semua terkembang dia. Manusia dapat terkembang dia agar mereka mendapatkan keturunan dan membentuk suatu keluarga. Contohnya, dalam sebuah keluarga, ada kakek, nenek, ada bunda, kakak, dan juga adik. Lalu, hewan berkembang dia dengan cara seperti berkelur, beranak, dan ada juga hewan yang beranak dan berkelur. Contohnya, dari hewan yang berkelur adalah alam. Kemudian, hewan dengan cara beranak, yaitu saki. Sedangkan, hewan yang beranak dan berkelur adalah ular. Kemudian, ada tubuhan. Perkembang dia mengatukkan, dapat dilakukan secara alami maupun buatan. Perkembang dia mengatukkan secara alami, misalnya, melalui tunas. Contoh, pada tubuhan pisang. Selain itu, perkembang dia mengatukkan secara alami, dapat juga dilakukan melalui biji. Contohnya, manguan. Ciri-ciri yang ketiga, yaitu, makhluk hidup tubuh. Coba kalian perhatikan gambar yang ada di tempat. Ya, ini adalah contoh, ketubuhan manusia. Yang dulu manusia dari bayi menjadi balita, menjadi anak-anak, menjadi remaja. Manusia akan selalu tumbuh. Kemudian, hewan dari telur. Dan lepas menjadi anak ayah. Kemudian, menjadi ayah dewasa. Kemudian, tumbuh atau ada tumbuh hati. Ciri-ciri. Tadi disitu dia bilang apa? Kita cuburkan warna itu pertama. Ciri-ciri yang bertambah apa? Bergerak nafas. Iya, bernafas. Terus? Bergerak. Bergerak. Terus? Tumbuh. Tumbuh atau bertambah. Bisa. Nah, kemarin dia bilang satu istri. Dia bilang ini bisa. Kita cubur dia selalu. Tiri begini. Nah, itu berarti dia ber. Tuh? Tumbuh. Biar tambah bisa. Terus, apa yang bergerak? Biar yang bang biar. Tadi bergerak-biar. Biar yang bang biar, pasti jelas saja. Tidak, bergerak-biar atau bergerak tambah banyak. Terus, yang bergerak itu? Yang merupakan. Makanan. 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 Makanan dan penyumbuhan. Yang bergerak itu? Tidak, terhadap rangsang. Misalnya kalau diketong di luar atau dipanah sekali. Pas kita. Ya, matanya pasti ketung keperik. Nah, itu tadi kita pemantap kegantan hadap rangsang. Atau siapa yang tidak bergerak? Ya, matanya keperik. Makanan. Jadi, bisa ya? Nah, pasti ketung kematan tetung. Waktu keperik, kekantan. Karena kita tegak terhadap rangsang. Makanan yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Nah, saya hantikan silu. Bahkan, saya elaskan. Nah, ciri-ciri yang saya itu bergerak, bernafas, tumbuh, berkembang piang, dekatkan rangsang itu. Di tiap-tiap makhluk hidup, lihat sih. Di tiap-tiap makhluk hidup itu berbeda-beda. Contoh, lihat di sini. Saya mau lihat di sini. Ini Pak. Di sini dong, semua berat ikan. Ini yang baru Pak, lapu pake ini apa? Bergerak. Bergerak, dong Pak? Bergerak pakai? Pari. Bagi kaki. Jadi? Ini bernafas. Nah, bernafas juga berbeda-beda. Manusia, lapu-rapas digunakan? Paru. Paru. Kalau ikan, ikan bernafas digunakan? Insan. Insan. Nah, ini contoh, bisa dilihat di layar ini saja. Itu adalah contoh agrofas manusia. Jadi, dia bernafas, dia menggiru oksigen. Dan setelah ekstrim dua, menggiru oksigen itu menyebarkan karbon dioksida. Nah, berikut. Ini adalah alat bernafasan pada ikan. Ini alat bernafasan di mana? Ikan. Ikan. Insan. Insan ini yang mana? Sampai bisa tuduh, coba ya. Mana yang itu yang bergerak keluar itu? Mana yang Insan itu? Dia bertanggung di mana? Coba. Dia yang jatuh sih. Mana? Coba lho, ee... Opa. Oh, aku akan tuduh, coba ya. Mana yang bergerak, mana yang Insan itu? Dekat mana? Ayo, coba sedang. Itu yang ditanggung di mana? Insan itu. Nah. Kita sudah berlaku tentang alat, kenapaan para manusia, tarik paru-paru, artikan meluih Insan. Ini adalah aneh. Kalau cumbur, itu dia kenapa? 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 Yang pertama itu yang mana? A. A. Kenapa? Kenapa? Iya. Jadi cumbur juga kenapa sih? Kenapa? Dia juga pernah bernafas melalui? Influi until? Dal. Jadi penangan menurut dal, itu biasanya sebut stomata apa? Stupid. Stomata. Stomata. Hewan seperti katak dan ikan juga bergerak Tapi alat geraknya itu berbeda-beda Ada yang tahu alat gerak di para ikan Jadi dia bergerak pakai apa? Eko, sirik Nah, dia pun cara bergerak dengan cara lain atau Berena Nah, dia berena Dia punya cara bergerak Dan dia bergerak itu dia menggunakan si sirik Kalau patah, nanti dia pun cara bergerak Lompat Lompat ya? Dia lompat pakai? Tangan kaki Nah, ini video ini Katak lompat ini Nah, sekarang kita tanya Kalau manusia bergerak Dimunakan kaki Ikan juga bergerak Ini cara bergerak Ini cara bergerak Ini menurutkan sirik Ketanyaannya sekarang Faktanya Kalau tumbuhan ini Dia bergerak Atau tidak? Bergerak Bergerak Bukan tidak bergerak Bergerak, buat tahu? Walaupun dia tidak bergerak Se-inversi manusia dan hewan Lihat tahu? Dia tidak bergerak seperti manusia Sebenarnya bisa pindah tempat Tapi dia bergerak Dipu apa yang bergerak? Tahu Apa itu? Itu anu tiuk Itu itu Ini dak Akar Dia pun akar Dipu akar kegerak Mencari suber air Untuk pada bunga Dia punya punyuk Kita akan bergerak Di arah mata Atau Bapa? Matahari 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 Kalau matahari bersinar, dia punya bunga bergerak untuk menyerap energi matahari dan matahari. Dan disitu membuktikan bahwa tumbuhan juga bergerak. Selanjutnya, makhluk hidup membutuhkan makanan dan minuman. Semua makhluk hidup membutuhkan makanan dan minuman. Makanan dan minuman diperlukan untuk memenuhi kemasinan energi dan berbagai sal. Setiap waktu hidup membutuhkan makanan. Tanpa makanan, makhluk hidup akan sulit dan menjadikan aktivitas yang sangat baik. Contohnya, ketika kita sedang bergerak. Jadi kita sedang makan, kita sedang bergerak. 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 contohnya, biji kacang hijau kita berpunduh kita berpunduh kita berpunduh kita berpunduh itu dari bayi hingga menjadi dewasa ini contohnya pertama, di bawah masuk di anak yang besar, itu yang besar, dan dia penuh dua bulan, dia sudah tinggi terlalu menambah ini contoh Kita lihat ini tumbuhan yang tumbuh Ini apa ini? Tunggu 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 Ini adalah bukti bahwa pengguna menggunakan hidup kerajaan terhadap kerajaan terhadap raksana. Ini adalah bukti bahwa pengguna menggunakan hidup kerajaan terhadap kerajaan terhadap raksana. Karena ada penyakit makar, sekolah, ya toh. Masih ada kemampuan dan melihat. Jadi, ini memang hidup semua yang ada di muka bumi ini, setahun dari Tuhan, dan kemampuan harus bergerak. Jangan ulang makan. Jangan ulang makan. Jangan ulang makan. Kesehatan Nah, kalau makan dari kesehatan Sekarang ini ada musimu Yang itu jangan terlalu bermandi Jangan terlalu bermandi Di laut atau dimandikan Itu harus Kesehatan Karena itu harus bersukur Karena Tuhan harus kesehatan Sehat-sehat Bisa sekolah Bisa belajar Nah, bersukur kepada Tuhan Itu termasuk Yang malam Sila pertama Sila Sila pertama Sila dihubungi Kesehatan yang mahasiswa Kesehatan yang mahasiswa Kesehatan yang mahasiswa itu Sila pertama itu dihubungi Bintang Sila pertama Itu mengikuti Ketua bahasa Indonesia Menyatakan Kesehatan yang bersukur Terhadap Umat yang Melayu Jadi Tari Yang pertama Itu Bintang Bintang Kesehatan Kepala 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 Tuhan Atas Kalimian Jantor Dia juga Menyatakan Semua makhluk Yang ada di Muka bumi Kepala 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 Jadi di KPD ini, pada nanti terakhir ke air, itu dia menggambar ke air di rumah. Jadi dia ada lewat, dia ada kucing, dia gambar ke kucing, terus dia turun di bawah. Dia punya cara-cara, dia bersyukur, dia kira-mana, dia harus ke kucing. Dia menghargai air, dia kucing, atau dia kasih marah, terus ke kucing, misalnya ke kucing, atau ke mana. Atau yang ke rumah, dia tanah, dia bunga, dia bunga ke rumah, dia sebagai masyarakat. Yang di rumah, dia ada sapi, dia gambar ke sapi, terus tulis ke sini. Dia berbincang, dia bersyukur, dia berbincang, dia berbincang ke mana. Nah, ini contoh perilaku sesuai siap rekam atau siap di sekolah. Saling menghormat teman yang berbeda. Agama. 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 Orang-orang minta sebaik Sampai pulang kali ini Tidak-tidak itu adalah penggemaran dari silam Ketama Pancisila Nah, dan Pak Ada yang Bapak lagi Bapak lagi, disitu jelas Ini apa? Keluar ini Ini Sob 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 Kita pilih kelas Ujum Yang 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 pertama Ya Mengelombokkan cara Yang pertama Tulis Namanya Dewan Nama Dewan Dia pun secara bergerak Dengan dia punya hak gerak Ustaz itu Yang berikut Kolom berikut Untuk bersama Dia pun secara bergerak Disini Saya centang dalam kolom Kalau tidak hirkan Dan Kita coba Atau Contoh Ini lo kasih minut Ini tak banyak Ini 13 min Sebenarnya Apakah Kita coba Dan Tidak ada 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati